Pernahkah kalian dengar tentang Jesus Buntu Burake, guys? Salah satu Tugu Patung Jesus yang paling tinggi di dunia, ada di Indonesia. Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudah diklik dan memilih videonya untuk kalian tonton. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borno Sabah akan menemani kalian di dalam episode Reactions kali ini. Nah, guys, hari ini kita akan buat sebuah Reactions video daripada channel Toraja Unique. Judul daripada video ini pula adalah Seorang bule takut jalan di jembatan kaca Burake, Toraja. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat Reactions, guys. Nah, di Toraja, tanah Toraja, mempunyai pelbagai tempat yang menarik, wisata yang unik, dan juga adat-istiadat yang sangat menarik, guys. Jadi, kali ini kita akan ambil kesempatan ini untuk kita nonton video ini. Nah, moga-moga kalian semua yang sedang nonton ini berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesihatan kesembuhan. Amin, ya Rabbul Alamin. Tanpa berbahasa basi lagi, good people, Mari kita nonton seperti apa Buntu Burake. Satu, dua. Nah, guys. Sini dia, guys. Sini yang betul-betul saya rasa kagum, tau, guys. Cantik betul, guys. Wah! Tugu patung Jesus Christus yang paling tinggi di dunia, guys. Ada di Tanah Toraja. Huh! Indah tempatnya, guys. Dan ini adalah salah satu tempat wisata yang menjanjikan pengalaman berbeda, gitu lah. Ada jambatan kaca juga, guys. Nah, ini yang saya... Baru-baru nih, di Facebook saya, guys, ada sahabat saya lah. Sahabat dari Kampung Alaman juga. Pulang ke kampung di Tanah Toraja. Dan dia buat live. Dan kebetulan, Dia di sini. Buntu Burake ini. Ini pertama kali saya tahu tempat ini daripada dia. Sebab itu saya buat reaction tentang video ini. Bila saya cari video, kan? Terjumpa video ini. Indah tempat ini, guys. Gila, bayangkan. Tengok, macam berdiri di atas... Di atas awan, guys. Tengok. Tapi mungkin ada limit, nih, kan? Berapa orang yang boleh naik di sini. Oh, iya, apa ini? Kaca. Oh, mau pakai... Mau pakai... Apa? Apa? Stoking? Kenapa? Kenapa perlu pakai stoking? Jadi, kalau kalian tahu, kan, coba komen. Kenapa perlu pakai stoking, nih, di sini? Tidak mau ada cap kaki atau gimana, nih? Tapi memang gayat, ya, kalau... Eh! Nah, ini buli takut, guys. Gegar, lutut. Boleh berlari lagi, dia bilang. Begegar juga, lah. Siapun tiap berani, nih, kalau tinggi-tinggi, nih, guys. Tapi... Tidak pecah, kan, ya? Ini salah satu tempat yang menjadi wish list saya untuk melewati Indonesia, juga tahu, guys. Panatoraja. Menarik, nih, tempat, nih. Sangat menarik. Begegar. Nah, ambil foto lagi sama buli, guys. Memang keren, lah, nih, tempat. Saya sangat bersyukur, lah, sebab... Kalau saya tidak nampak live kawan saya, tuh... Pasti saya tidak tahu tempat ini wujud, tau. Buntu buruk, oke? Dan selepas saya google-google, baca-baca sikit, kan... Baru saya tahu tempat... Tugu Jesus Christus yang paling tinggi di dunia ada di Indonesia. Wuih, kaca habis, Baru, nih. Hei... Sayang, Gaiat. Tengok, bah. Alah, tapi dalam video ini tidak kelihatan pula Tugu. Tadi yang mula-mula aja ada, harap-harap dia naik lagi atas, lah. Saya mau tengok Tugu, tuh, juga. Alah, tidak kelihatan, lah, tuh, Tugu. Jambatan... Di atas langit, gitu. Sumpah keren. Ini betul keren, lah, guys. Tapi ada stokin diorang pakai, kan? Entah kenapa. Bukan stokin, macam... Slipper kah stokin? Saya pun susah mau cakap. Mungkin untuk dia lebih grip, gitu, kalau kaca kan dicin, kan? Jadi kalau pakai yang gini, ini mungkin... Lebih melekat, lah, gitu. Itu mungkin, lah, mungkin. Saya pun kurang pasti, guys. Jadi kalau kalian yang sedang nonton, nih, pernah datang ke... Buntu Buruk, ya, nih. Tempat, nih. Coba komen di ruangan komen di bawah, guys. Seperti apa pengalaman kalian datang di sini. Kita berkongsi-kongsi pengalaman, guys. Tuh, ya, ramai orang, oh. Ramai, ramai pengunjung, oh, guys. Mau bayar, kan, ya? DSTV. Jadi link asli, guys. Saya akan letak di description box di bawah nanti kalian simak, guys, oh. Nah, nih, patung jesus. Wah, luar biasa, oh. Mengagumi itu percuma, guys. Luar biasa. Ini dia pakai drone shot. Oh, boleh terbangkan drone juga di sana. Ini kalau mau datang di sini, nih, wajib pada drone, nih, baru seru, gitu, kan. Tapi entah macam mana dia punya jalan, nih, kan. Entah ada kereta, kah, ataupun kena berjalan kaki turun ke bawah, kah, saya pun kurang pasti, guys. Tapi macam tiada, saya nampak jalan raya, nih. Tuh, nah, macam pejalan kaki, ya, guys. Eh, Pak, kita tengok, gitu. Wih, boleh berlari-lari lagi, wah, anak kecil, tuh, guys. Tengok, Pak, dia punya view. Uh, long, long. Coba, nanti jangan lupa lupa kalau ada orang Toraja, komen di bawah, kita berbagi-bagi, gitu, pendapat. Boleh saya tanya-tanya sedikit tentang tempatnya, kalau ada orang Toraja yang sedang nonton? Moga-moga ada, guys, ah. Wih. Hello, pejah, tuh. Doan, ambil potol, lagi. Sampai gini, ya, ambil potol, guys. Tapi mungkin kalau gemuk, berat, tidak boleh jalan, nih, di sini, nih. Dilarang, kali, kan? Ah, saya pasti digarat, dilarang, kan, ya, nih. Banyak orang buat foto, lah, ambil potol, gitu. Tinggal nampak, bahwa semua di bawah, ya. Uh, nyala batin, gini. Uh, nyala batin, gini. Wah, ini dia punya pandangan dari, dari mana, nih? Dari sisi mana, nih? Mungkin yang jempat jalan turun, bukan. Oh, tuh, ada sebelah, tuh. Hmm, luar biasa tempatnya. Oh, ini di bawah. Oh, ada kerusi juga. Oke, baik. Tempat santai-santai. Tidak kena hujan, kan, ya? Ini mungkin semua yang melancong lakan yang datang berkunjung ke tempat ini, kan? Wah, ada bilik tadi, tapi tidak tahu bilik apa, kan? Wah, ini perkampungan, oh, jadi mungkin kereta sampai bawah sejak, lepas itu kena jalan kaki, lah. Berjalan kaki, naik ke atas, nih. Tapi settingnya tidak jauh juga, lah. Kalau dari, wih, ini batu pun cantik kalau kena susun, guys. Batu, kan? Cantik kok, nih, batu karena susun macam itu. Apa? Toraya Maelo. Jagalah kebersihan. Toraya Maelo. Nah, ini di sini cantik, saya tengok. Indah, lah, bah. Definasi indah, mungkin inilah. Kalau, kalau, kalau indah itu dapat dilihatkan, inilah yang kita sedang lihat. Indah. Toraya Maelo. Seperti ini, lah, suasana di sana, guys, ah. Nah, iya, dia juga kursi, kan, letak di sini. Ambi, potoh. Ambi, potoh. Ambi, potoh. Terima kasih. Terima kasih. Bersih lah tempat ini. Satu sampah pun saya tahu apa. Dia punya desain pun kan cantik kok. Kalau saya mau ambil foto disini dinding nih. Cantik bawa foto disini. Apakah ini terbuka untuk orang ramai guys? Coba guys kalian komen tempat ini terbuka ataupun hanya gimana gitu. Dia punya jalan ini sepanjang jalan dari masuk sampai di atas. Indah apa ya? Oh gila lah. Memang lumayan lah. Lumayan keren lah guys. Lumayan puas hati gitu. Kalau saya pun mau buat video disini. Jauh kan nih dari Jakarta. Dari Bandung gitu. Seru tempat ini seru. Antara banyak-banyak reaction video wisata. Ini antara yang begitu menarik perhatian saya guys. Sangat indah. Wuih punya cantik lepah. Ini patung Jesus yang tertinggi di dunia atau? Nah guys. Jadi oke. Demikian video yang baru kita buat reaction sebareng guys. Itu dia demikian. Buntu Burake. Jadi. Indonesia beruntung mempunyai tempat-tempat wisata yang luar biasa guys. Jadi. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang saya react ini. Moga kalian suka menghibur. Dan mampu memberi sedikit info lah buat kalian. Oke. Sampai disini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik-klik. Sudi nonton. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santu. Salam damai. Dan salam silatuh amin. Assalamualaikum good people. Salam santu. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.